Mada Poton Ari Libur di hari Kamis tanggal 11 bulan dulu di Pangido Pemaret Takarodo Tusaluhut ASN, Manang Aparatur Sipil Negara, Asa Unang Pola Saila Omardalani di hari libur. Menghadapi libur panjang yang akan dimulai pada Kamis 11 Maret sampai 14 Maret 2021, Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Sumatera Utara untuk tidak bepergian ke luar kota. Hal ini berkaitan dengan adanya surat keputusan bersama dari tiga kementerian, yakni Kemenpan RB, Kementerian Ketenaga Kerjaan, dan Kementerian Agama, bahwasannya tidak ada cuti bersama. Hari libur hanya pada Kamis 11 Maret 2021 dan kembali bekerja seperti biasa esok harinya pada Jumat 12 Maret 2021. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, surat keputusan ini dibuat agar aparatur sipil negara khusus yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo untuk tidak bepergian ke luar kota mengingat libur hanya satu hari. Terutama aparatur sipil negara yang bertugas pada pelayanan publik seperti rumah sakit harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih saat ini dalam masa pandemi COVID-19 agar tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama menjauhi kerumunan. Yang kita terima dari Kemenpan RB bahwa libur untuk PNS hanya diberlaku satu hari besok hari Kamis tanggal 11. Mengharapkan semua para PNS maupun pegawai harian lepas serta P3K di jajaran pemerintah Kabupaten Karo agar menjadi salah satu contoh sekaitan masih adanya pandemi COVID-19 di Karo yang masih masif. Sehingga keunjungan ke ojek-ojek wisata, begitu juga berkumpul seperti ke pasar tetap menggunakan prokes. Sehingga PNS itu dapat menjadi contoh untuk mengurangi perkembangan virus COVID-19 di Kabupaten Karo. Ditegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara yang tidak mengindahkan surat keputusan itu akan mendapat sanksi yang tegas. Dari Kabupaten Karo, Tim Toba TV melaporkan.